Intro Shalom sosodara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat hari minggu, salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpas senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami Terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan sudah membangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu Berbicara lah kepada setiap kami, berikan kami hati yang mengerti akan kehendakmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudaran dikasih Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat merayakan Pentecostal Hari ini adalah hari dimana kita mengingat peristiwa pencurahan roh kudus Yang memulai kegerakan mula-mula, penginjilan dan kelahiran gereja Renungan kali ini tidak akan membahas secara khusus tentang pencurahan roh kudus Tapi kita akan belajar tentang kesetiaan Tuhan kepada kita Dalam ulangan 7 ayat 7-9 dikatakan Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat Dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun Raja Mesir Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah, Allah yang setia Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya Dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan Dan dalam ulangan 9 ayat 6 dikatakan Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk Sudara yang dikasih Tuhan Hari-hari ini kita melihat di berbagai media tentang konflik yang terjadi di Israel Konflik antara Israel dan Palestina terus terjadi berulang kali Dan akan menjadi konflik sepanjang masa sampai akhir jaman Yerusalem mempunyai arti kota damai Tapi kota ini diwarnai dengan berbagai perang dan perebutan kekuasaan Kalau kita melihat fenomena dan keberadaan bangsa Israel sampai hari ini Maka kita akan mengingat satu hal Yaitu tentang kesetiaan Tuhan Jadi ini bukan soal bangsa Israelnya sedara Tapi soal Tuhan Pilihan Tuhan bukan karena faktor dari diri bangsa Israel Bukan karena mereka hebat dan berjasa Tapi karena Tuhan kasih dan setia kepada janjinya Tuhan telah memilih satu bangsa ini Untuk menjadi tanda dan kesaksian bagi semua bangsa lainnya di bumi Bahwa ada Tuhan yang benar yang harus disembah Dan bahwa Tuhan itu telah menyatakan dirinya melalui bangsa ini Dalam rupa manusia Yaitu Tuhan Yesus Kristus Pilihan Tuhan secara jasmani tetap berlaku atas mereka Sekalipun sebagian besar dari mereka Menolak dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai Mesias dan Juru Selamat Sudara yang dikasih Tuhan Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca Kita memahami bahwa Pemilihan Tuhan atas bangsa Israel Bukanlah karena mereka bangsa yang besar atau hebat Bukan pula karena jasa-jasa mereka Tapi semata-mata karena kasih Tuhan Dan keberlangsungan pilihan itu Disebabkan oleh kesetiaan Tuhan Dari kenyataan ini sudara Kita dapat memahami bahwa Pertama Alkitab adalah benar Apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan Adalah ya dan amin Yang kedua sudara Janji Tuhan tidak pernah berubah Tuhan tidak pernah mengubah pilihannya Yang ketiga sudara Kesetiaan Tuhan itu berlaku untuk selamanya Sekalipun bangsa ini tidak setia Tapi Tuhan tetap setia Kepada kita semua sudara Firman Tuhan hari ini mengandung pesan Agar kita percaya Sungguh-sungguh kepada firman Tuhan Berharap kepada janjinya Yang pasti dan tidak akan pernah berubah Dan bersyukur Karena kesetiaan Tuhan kepada kita Kesetiaan Tuhan atas Israel secara jasmani Merupakan bukti bahwa Tuhan itu setia atas janjinya pada kita Untuk menyelamatkan dan memberikan kehidupan kekal kepada setiap kita Yang percaya kepadanya Sudara dan saya adalah umat pilihan Allah Karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Janji keselamatan itu Sudah dimeteraikan oleh roh kudus Yang ia berikan kepada kita Dalam 2 Korintus 1 ayat 21-22 dikatakan Sebab dia yang telah meneguhkan kami Bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus Adalah Allah yang telah mengurapi Memeteraikan tanda miliknya atas kita Dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita Mari kita bersyukur sudara Karena Tuhan yang memilih kita Adalah Tuhan yang setia Mari kita berdoa sudara Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk firmanmu Yang sudah kami dengar Kami baca Dan kami renungkan pada saat ini Betapa baiknya engkau Tuhan Dan betapa kasih dan setia-Mu Kepada umat pilihan-Mu Baik secara jasmani maupun kami semua Umat ketebusan-Mu Yang adalah pilihan-Mu secara rohani Kami bersyukur Karena kesetiaan Tuhan Tidak pernah berubah Kesetiaan-Mu berlaku untuk seterusnya Dan selama-lamanya Janjimu tidak pernah berubah Firman-Mu ya dan amin Dan itu sebabnya kami memiliki Kepastian dan jaminan Bahwa keselamatan dan kehidupan kekal Yang Tuhan janjikan kepada kami Akan kami miliki di dalam engkau Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Karena kesetiaan-Mu Sehingga kami dapat tenang Dalam menjalani kehidupan ini Kami tenang oleh karena Kepastian di dalam-Mu Dan kepastian itu Juga Tuhan sudah nyatakan Dengan pemetraian Oleh roh kudus-Mu Di dalam hati kami Engkau memberikan kepada kami Roh kudus Yang menjadi jaminan Dan meterai tanda milik-Mu Atas kami Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Untuk segala kebaikan Kasih dan kesetiaan-Mu Di sepanjang hari ini Tuhan Kami berdoa Agar Tuhan engkau memenuhi Setiap kami dengan roh kudus-Mu Supaya kami terus bernyala-nyala Di dalam iman kami kepada-Mu Dan terus berkobar-kobar Untuk melayani Tuhan Serta hidup senantiasa Dipimpin oleh roh-Mu Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Pimpin kami terus ya Tuhan Supaya kehidupan kami Senantiasa berkenan Kepada-Mu Dan selalu memuliakan Akan namamu Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Bersyukur dan bersyukur Berkati setiap kami ya Tuhan Kami percaya Kami terima berkat Tuhan Mari saudara kita terima berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepada-Mu Dan memberikan damai sejahtera Berkat dan kasih karunia Dari Bapak Sorgawi Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali Dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan Menjadi berkat dan kekuatan Buat saudara semua Dan roh kudus akan menolong saudara Untuk lebih lagi memahami Kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan Yang berikutnya Haleluya